kita lanjutkan lagi kita sudah punya kamera sinemesin virtual camera bagaimana caranya melakukan zoom in zoom out dengan virtual camera ini kalau Anda mau melakukan zoom in zoom out Anda tidak bisa mengubah posisi jadi Y nya kita ubah secara manual itu tidak bisa tidak bisa dilakukan seperti itu karena cara kerja virtual mesin adalah dia sudah melock ke follow dan look at targetnya sudah dilock distance nya juga sudah dilock salah satu cara agar kita bisa melakukan zoom in zoom out adalah melalui lens disini kemudian ada orthographic size ini kalau Anda gedein kecilin maka Anda akan lihat ini zoom in zoom out ke karakternya default value nya adalah 5 artinya kita akan menggunakan orthographic size ini untuk mengakses zoom in dan zoom out karakternya oke nah kita harus punya akses ke ini ya ke virtual camera nya jadi Anda masuk ke game handler nya lagi kita akan melakukan atau membuat memasang sinemesin using sinemesin in case kalau Anda ini ya tidak bisa mendapatkan referensi ke sinemesin Anda bisa lakukan ini ya misalkan ada error disana ya Anda bisa masuk ke edit preference tunggu sebentar edit preference kemudian di bagian external tools disitu ada external script editor Anda ganti dulu ke ke yang lain kemudian habis itu Anda balikkan lagi ke misalkan ke visual studio code lalu tekan tombol ini regenerate project files lalu silahkan dibuka lagi dan harusnya sinemesin nya sudah terdeteksi oke karena apa karena harusnya sinemesin nya sudah include di package pada saat kita menambahkan sinemesin di project ini ini ya harusnya kebaca namespace nya oke oke nah disini kita mau bikin serialized field lagi untuk mengakses benda sinemesin nya namanya adalah sinemesin virtual camera kita kasih nama virtual camera nah kita bisa mengakses ini mungkin di bagian update kita akan coba ganti orthographic size nya baik sebelum saya lanjutkan Anda perlu tahu dulu bagaimana caranya pins gesture bekerja yang pasti yang pertama pins gesture mulai bekerja apabila ada sentuhan kedua terdeteksi di layar oke yang dilakukan adalah kita menyimpan titik jari pertama dan titik jari kedua position vector 2 nya dan kita bisa tahu jarak antar dua jari itu sama dengan D begitu ya vektor 2 dikurangi vektor 1 dihitung magnitude nya maka kita dapatkan jaraknya lalu bagaimana gesture nya nah apabila jari pertama kita geser ke kiri keluar jari kedua kita geser ke kanan dan jarak yang baru atau posisi yang baru itu kita sebut sebagai magnitude nya kita sebut sebagai n second second vector dikurangi first vector maka dapat magnitude nya adalah n ini maka bisa kita pastikan bahwa jika n nya lebih besar dari d maka itu akan dianggap sebagai zoom in atau pinch in kalau n nya lebih kecil dari d lias panahnya masuk kebalikan dari ini maka bisa dikatakan zoom out nah besaran magnitude nya kita bisa peroleh dengan jarak n nya ini dikurangi d yang awal jadi ini sangat penting sekali agar kita menyimpan posisi awal dari kedua jari kita supaya kita bisa menghitung seberapa zoom in nya atau zoom out nya ketika kita melakukan gesture ini oke balik lagi ke game handler kita nah disini kita buat private vector 2 ya position position 1 ya artinya posisi finger pertama dan posisi finger kedua first finger and position second finger nah pada saat kita mengakses on first finger ini kita bisa simpan posisi finger pertama dengan membaca read value vector 2 dari finger pertama kita copy jtx2 read value vector 2 ya artinya pada saat kita menggeser finger kita posisinya akan selalu tersimpan oke nah seperti saya katakan tadi di awal kita harus menyimpan d nya nilai d nya di kondisi awal magnitude d nya caranya bagaimana kalau anda perhatikan tadi di on second finger contact ada perform dan ada cancel jadi kita bisa deteksi kapan kita harus menyimpan dua posisi jari ini ya pada saat second finger contact nya menghasilkan fase perform ya jadi kita tinggal lakukan if jtx dot face dot to string sama dengan sama dengan perform dan kapan dia berhenti itu adalah kondisinya jika dot face dot to string cancel hati-hati jangan keliru menulis ya cancel pakai single l cancel nah seperti ini teman-teman oke nah kita perlu sebuah boolean variable private boole apa namanya gesture perform false default nya gesture perform lalu disini jangan gesture ya tapi lebih tepat pinch pinch perform ya ini yang lebih tepat pinch perform kapan dia menjadi true apabila kita perform disini jadi pinch perform nya diset sama dengan true oke kapan dia false apabila face nya adalah ini ya face nya adalah cancel false nah kita akan do something di update ya dengan mendeteksi if pitch performs sama dengan sama dengan true maka kita akan lakukan sesuatu disini satu hal lagi yang nanti kelupaan dijelaskan bahwa selain kita menyimpan vektor distance vektor pada saat sentuhan pertama ya dua sentuhan jari pertama di perform ini maka kita juga harus menyimpan orthogonal size dari camera lens nya ya karena kita akan menambahkan orthogonal size nya dengan jarak n tadi ya oleh karena itu kita siapkan dua variable yang pertama private vektor to distance initial distance atau jarak awal initial distance ya dan private float init apa itu ortho size ortho size bagaimana memperoleh initial ortho size nya anda bisa menuju ke start disini anda bisa sama dengankan kita akan akses virtual camera nya apakah kita sudah punya ya ini ya kita sudah punya virtual camera menggunakan serial last field virtual camera .mlense .ortho graphic size ya jadi kita akan simpan nilai init ortho size nya yang default nya 5 ya kita tahu ini pasti 5 tadi kita sudah coba dan nanti kita akan ubah ortho graphic size nya berdasarkan init ortho size ditambah distance nya ya distance dari n yang tadi anda lihat di slide nah teman-teman tadi seperti saya katakan kita harus menyimpan init distance nya pada saat perform ya jadi disini kita simpan caranya adalah init distance sama dengan position 2 dikurangi position 1 tidak peduli ya tidak peduli apa namanya kebalik tidak masalah oke kemudian setelah kita simpan maka di dalam pins perform nya kita kita melakukan pengurangan lagi ya position 2 dikurangi position 1 current ya sebut saja vector to current distance jadi init distance ini adalah jarak yang di record pada saat 2 jari kita nyentuh ya di layar sentuhan kedua di layar kita langsung record position 2 dan position 1 langsung ya dan perform ini dijalankan satu kali aja nah kemudian jari kita bergerakkan ya entah melakukan pins in atau pins out maka kita record ke dalam current distance yang selalu di update setiap frame nya jadi ini kita lakukan position 2 dikurangi position 1 kemudian untuk mencari distance relative nya jadi kita punya float distance nya ya distance relative terhadap jarak yang kita ukur di awal kita simpan di awal caranya adalah dengan mengakses magnitude misalkan disini current distance dot magnitude dikurangi init distance dot magnitude di t koma txt debug 3 kita coba tampilkan ininya ya distance nya ya seperti ini sorry to string oke virtual kamera nah kita akan lakukan zoom in zoom out berdasarkan nilai dari distance yang ter-record ya antara current distance magnitude vektor magnitude saat ini dengan init distance magnitude yang kita rakam sebelumnya m lens dan orthographic size sama dengan masih ingat kita sudah simpan init ortonya init orto size kita kurangi dengan distance karena ini jaraknya pixel ya gede gitu ya maka dari itu kita lakukan division supaya nilainya lebih kecil 100f misalkan lebih adjustable ya nanti kalau kalau ada yang keliru kita tinggal meng-adjust lagi lalu kenapa kok negatif ya karena kalau anda pluskan maka akan kebalik ya zoom in malah objeknya mengecil kalau zoom out malah objeknya membesar nah dengan demikian kita gampang aja kita balik jadi dikurangin nah kemudian satu lagi ketika kita selesai artinya pins performnya udah gak jalan harusnya orthographic size-nya lens-nya harus keupdate ke nilai yang baru ya karena kalau tidak diupdate ke nilai yang baru maka akan selalu menggunakan 5.0 seterusnya ya jadi kita zoom in kita lepas jari kita lalu mau di zoom in lagi gak bisa karena kembali ke posisi awal dan diulangin lagi zoom in dari posisi awal dari bukan posisi awal tetapi dari nilai zoom in awal ya jadi 5.0 oleh karena itu pada saat pins performnya false atau cancel maka kita akan simpan init ortonya atau kita update init ortonya ini paling gampang copy paste yang ini ctrl c cemplungin ke sini nah dengan demikian init ortonya selalu terupdate dengan ortographic size yang baru langsung aja teman-teman kita balik ke unity kemudian kita akan build and run lagi tunggu sebentar kita cek dulu apa yang ada satu yang kelupaan ini kelupaan lagi yakni di game handlernya ini dia butuh akses ke cine mesin virtual kamera jadi kita drag and drop jangan cm-nya tetapi ke main kameranya ya eh sorry sorry ya ya sorry ini harusnya tetap cine mesin ya kita drag and drop cine mesinnya game handler kita drag and drop ke sini nah seperti itu tunggu sebentar saya coba play oke ya nah kita coba langsung file build and run teman-teman tunggu beberapa saat baik teman-teman kita lihat sekarang ketika kita lakukan gesture zoom in maka gambarnya akan mengebesar kalau zoom out dia mengecil seperti ini kalau satu jari nothing happen ya nah kalau kita bisa zoom in dari mana aja terserah nah ini zoom in zoom out mungkin terlalu sensitif ya nanti anda atur sendiri ya seperti ini hasilnya teman-teman zoom in zoom out cuman kameranya akan tetap zoom in sampai flip ya karena dia tembus view jarak view plane-nya dia lebih itu sehingga terjadi flipping dan kalau kita zoom out kita lihat medan permainannya kelihatan begitu ya nah ini mungkin anda perlu batasi lewat program jadi ada pembatasan zoom in dan zoom out nya maksud saya pembatasan nilai orthographic size-nya ya anda bisa lakukan ifs manual seperti itu oke baik ya teman-teman ini gestur salah satu demo untuk gestur pinch ya di video selanjutnya kita akan mencoba melakukan swiping ya gestur swiping oke selamat mengikuti video selanjutnya terima kasih